Satuan Lalu Lintas Polres Bandung memeriksa jalur mudik di Kabupaten Bandung, khususnya di jalur Nagrek hingga Cilenyi. Hasil pemantauan terdapat beberapa evaluasi, yakni masih ada beberapa ruas jalan yang perlu perbaikan. Diharapkan perbaikan sudah rampung pada Hamin 7 Lebaran. Selain jalur Cilenyi-Nagrek, pemantauan juga dilakukan pada jalur alternatif, yakni di jalur Cijapati menuju Garut dan jalur Cukang Monteng, Kecamatan Ibun. Dari hasil pemantauan tersebut, hampir seluruh pengerjaan sudah rampung, namun masih ada beberapa pengerjaan proyek perbaikan jalan dan penerangan jalan umum atau PJU. Menurut Kasat Lantas Polres Bandung, AKP Doni Eko Wicaksono, pihaknya akan mendesak Dinas Pekerjaan Umum agar mempercepat pengerjaan tersebut. Jalur alternatif akan lebih dioptimalkan penggunaannya jika terjadi kemacetan parah di jalur mudik, seperti Cijapati dan Cukang Monteng. Sedangkan jika ada kemacetan di Jalan Cinunuk menuju Cilenyi, akan dialihkan menuju Jalan Sapan menuju Cijapati atau Cukang Monteng.